assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hi with me again miss fitria in my youtube channel at miss fitria hi how is your life today is it good alhamdulillahirrahmanirrahim tetap jaga kesehatan ya dan berdoa lah semoga keadaan seperti ini tuh segera berakhir kalian juga jangan kemana-mana ya dirumah saja tetap patuhi protokol kesehatan ya dan semoga ini segera berakhir sehingga kita bisa tetap muka saya udah kangen nih teriak-teriak sama kalian saya udah kangen sekali bercanda dengan kalian oh ya guys how was your BTS last week last week itu kalian mengerjakan BTS bagaimana bagus nilainya Oh tentu dong TMA TMD gimana enggak bagus Alhamdulillah bagi yang belum bagus ya sabar ya tetap belajar dan tetap semangat semua supaya di ujian berikutnya kalian mendapatkan nilai yang maksimal oke kita sudah tidak akan membahas lagi dua materi yang sudah diujikan ada satu materi yang diujikan yang belum saya jelaskan yang akan saya jelaskan hari ini yaitu tentang apa itu ya betul ya tentang application letter hari ini kita khusus membahas membedah knowledge about application letter apa itu application letter sudah pernah membuat belum apa isinya bagaimana enggak kalau bagaimana menulisnya minggu depan ini umum dulu umum dulu tentang application letter oke application letter kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai yes surat lamaran pekerjaan betul ketika nantinya kalau kalian lulus kalian akan mencari kerja nah dalam mencari kerja biasanya akan dituntut untuk membuat sebuah surat lamaran pekerja gimana surat lamaran pekerja itu harus ditulis dengan tangan oke kita start ya are you ready good oke what is application letter apa itu application application letter a letter that you write to a company or organization when you are applying for a job jadi sebuah surat yang anda tulis untuk perusahaan atau sebuah organisasi atau badan usaha atau apapun itu ketika anda ingin melamar pekerjaan maka tadi saya bilang ketika melamar pekerjaan memang dibutuhkan menulis surat lamaran pekerjaan oke what is the importance apa sih pentingnya surat lamaran pekerjaan the letter of application is like a personal letter because of its task of selling of the personality and qualification to the applicant's future employee pentingnya apa sih surat lamaran pekerjaan itu loh penting di dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah wadah adalah kesempatanmu untuk menjual your selling personality and qualification jadi dimana kamu bisa menjual personalitimu dan juga kualifikasimu kepada perusahaan yang kalah akan menjadi perusahaanmu jadi itu ajang pamer ajang sombong itu ada di surat lamaran pekerjaan good purpose-nya tujuannya siapa sih ketika kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik itu untuk apa pertama to secure an interview and then eventually to obtain a job jadi ya untuk mengamankan wawancara kalau surat lamaran pekerjaan kita dirasa menarik dengan membaca personalitinya tadi dengan melihat wow kualifikasinya maka biasanya sih perusahaan akan tertarik untuk mengundang anda-anda sekalian untuk wawancara setelah diwawancara ya of course dong tentunya untuk obtain a job untuk mendapatkan sebuah pekerjaan oke sekarang kita mulai membedah ya bagian-bagian dari application letter seperti yang saya bilang untuk minggu ini kita hanya akan membedah apa itu tujuannya pentingnya bagian-bagiannya untuk minggu depan kita akan mulai untuk belajar menulisnya oke kita mulai membahas tentang bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan apa saja oke the first part is of course heading ya betul bagian pertama pastilah tentunya heading apa itu heading pembuka ya kepala apa sih kepala surat kali ya masih ya jadi contain the address of the sender and the date on which letter is being written apa isinya mis misinya adalah terdiri dari alamat si pengirim dan juga tanggal di mana surat itu ditulis atau bisa juga terdiri dari alamat si yang dituju jadi ada dua ada dua ada dua ada dua kemungkinan alamatmu atau alamat PT perusahaan yang anda lamar kemudian tanggal of course tanggal di mana kamu menulis surat tersebut next itu heading ya gimana sih contohnya yes 28 Susana Street Novalice Quezon City June 2027 City nya seharusnya di samping Quezon ya ya oke ini adalah headingnya ya ya kalau kamu misalnya PT Epson Indonesia Jekareng Jakarta Barat atau mana nah tanggalnya itu bisa di bawah atau bisa di atas kalau orang Indonesia biasanya dia tanggal dulu ya nak ya ya sis itu selera taste yang kedua inside address oh sorry 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 tadi ternyata ini dijelaskan sendiri jadi kalau yang tadi itu memang benar alamat si pengirim nah ini dijelaskan juga inside address inside address itu contain the name of the employer his or her position company name and the address of the company or organization oh jadi ini jadi satu aku pikir pisah sorry ya maaf tadi tadi itu alamatmu yang kamu dan yang ini adalah alamat perusahaan yang akan kamu lamari ya the contains the name of the employer his or her position's company's name and the address of the company organization terdiri dari nama posisi alamat dan sebagainya example nya siapa yang dikirimi dokter John T. Velenueva presiden of Davo company alamatnya 29 Taff Avenue Manila ini dia jadi perurutan sayangku oke ada heading ada inside address and the next salutation salutation itu apa an expression of greeting to the employer that comes immediately before the body of the letter jadi sebelum masuk inti biasanya kita greeting dulu aduh eksemplenya salah nah contohnya seperti ini aja yang benar dear Dr. Velenueva jadi dear Mr. Sapono dear Mr. Hanif Hai Hanif and then next and next and next and next setelah heading inside address salutation and then what's next bagian lainnya adalah sudah tiga bagian ya ada heading heading itu alamatmu kemudian ada inside address itu ada alamat PT yang kamu tuju kemudian ada salutation itu adalah salam pembuka biasanya dengan hormat kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris cukup dear next body of the letter nah disini adalah isi dari surat jadi in it is in it is in this part where you may convey all your all the message you want to order to understand jadi dalam bagian ini body of the letter ini adalah inti dari semua yang ingin kamu sampaikan ya dari semua yang ingin kamu pembaca itu ingin kamu tahu jadi saya pengen dia tahu ini ini saya itu ada di body of the letter tadi yang sebelum pembuka tadi saya bilang surat lamaran pekerjaan adalah untuk ajang pamer kualifikasi dan personality nah itu dimana lo tanya di body of the letter ya di isi surat nah body of the letter nya bisa terjadi dari dua sampai tiga paragraf ya nah minggu depan kita akan pulik lebih dalam apa saja sih sebenarnya yang harus ditulis di dalam body of the letter berikutnya complimentary complimentary close serve to end the message just as goodbye serve to end a conversation jadi complimentary close itu ya salam penutup kalau tadi ada salutation ya seharusnya ada closing juga ya oke example nya very truly yours oke and then the last is signature signature contain the name and signature of the writer terdiri dari ya tanda tangan dan nama terangmu ya for example signature kemudian nama terangnya June R. Torres oke kita sum up kita review kembali jadi ada berapa bagian one two three four five six betul sekali jadi ada enam bagian dari surat lamaran pekerjaan there are six part of application letter and they are heading inside address salutation body of the letter complimentary close and signature sudah paham ya heading itu adalah alamatmu dan juga biasanya ada tanggal dimana kamu menulis suratnya kemudian inside address itu adalah alamat dari perusahaan yang yang ingin kamu lamar and then salutation itu adalah salam pembuka kemudian body of the letter tadi seperti saya bilang adalah ajang dimana kamu pamer kamu tulis di body of the letter ya and then lalu ketika kamu menutup jangan lupa untuk diberi salam penutup setelah itu bubuhkan your signature tanda tanda tangan dan juga nama terang oke jampang kan simple kan oke ya next ada ada quotes yang wise menurut saya live as you were to die tomorrow learn as if you were to live forever jadi dari Mahatma Gandhi jadi hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya oke guys I think that's all eps jangan lupa kalau kamu masih kurang paham saya masih menerima konsultasi lewat WhatsApp pribadi dan jangan lupa untuk PR minggu depan kalian harus mencari satu buah iklan lowongan pekerjaan you have to find a job vacancy ya kamu harus cari job vacancy minggu depan harus sudah siap semua anak harus sudah punya satu job vacancy nanti saya pengen lihat job vacancy kalian dan sebelum saya akhiri our lesson today jangan lupa untuk menjawab semua soal yang ada di deskripsi saya lalu dijawab dimana miss jawabnya kamu harus lewat kolom komentar di YouTube channel saya ini ya jadi you have to answer the question in my description in the column ya jadi kasih jawaban anda kirim jawaban anda di kolom komentar oke akan saya nilai dan akan saya jadikan sebagai absensi oke guys paham ya thank you very much for today see you again next week kita akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan pekerjaan yang kalian dapatkan oke see you again next week bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarang ee selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati